Intro Halo assalamualaikum teman dan ya vlog Halo kali ini aku mau bikin capcay Capcay untuk menu berbuka ataupun sahur Nah disini tuh bahan-bahannya ada wortel, jagung, apa ini ya namanya pak coy Bukan pu coy Nah disini ada jamur, jamur apa ya ini jamur hitam Aku disini pake baso ikan, suiran ayam Nah ini semua adalah bahan-bahannya ya Cabai, bawang, wortel, jagung muda dan teman-temannya Aku potong-potong dulu ya, disini aku kosong jamurnya Lalu jagung mudanya Disini sih sebenernya kalau pembuatan capcay itu sesuai selera ya Mau pake apapun bisa Karena aku ada bahannya ini Jadi aku menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah Karena kalau buka puasa itu Buka puasa ataupun sahur itu Lebih baik itu Gak goreng-gorengan semua ya Pada puahnya Biar gak radang Nah disini aku lagi memotong baso ikannya Pake baso apapun bisa Nah aku geprek bawangnya ya Sebenernya sih bukan hanya bawang putih dan bawang merah Kalau suka sama pedas bisa ditambahin cabai Tapi lebih baik itu cabai merah ya Bukan cabai setan atau cabai rawit ya Bilangnya ya Karena cabai itu Biasanya cabainya itu dipisah ya kan Karena disini aku punya anak-anak Dan anaknya semuanya kecil-kecil Biar semuanya bisa makan Jadi disini aku gak menggunakan cabai Boleh pake cabai jika suka Sesuai selera Disini aku pake bawangnya agak banyakan Karena aku suka sama bawang Bawang putih, bawang merah Oh iya Semoga puasa kita dimudahkan ya Dan apapun ibadahnya diterima Ibadah kita Nah ini udah selesai ya Bawang putih dan bawang merahnya Ini semua udah aku potong-potong Udah aku iris-iris Setelah ini kita mau nyalain kompornya Nah aku nyalain dulu kompornya Lalu kita tunggu minyaknya Kenapa dia gak mau keluar Minyaknya mandet Nah sedikit aja minyaknya Karena kalo apa Bikin cabai itu Jangan terlalu berminyak Tapi berkuas Kita ini dulu ya Bawangnya kita tumis dulu Sampai harum Kita sudah harum Kita bisa masukkan Yang lain Nah disini udah harum ya Kita sudah harum seperti ini Sudah gak begitu Bawangnya Bawangnya bisa kita masukkan Nah disini yang pertama kali aku Masukan itu adalah Wortel Kenapa aku masukin wortel dulu Karena wortel itu kan keras ya Jadi biar dia matang dulu Sudah wortel Sudah aku tumis wortelnya Ya sebentar aja Lalu aku masukkan Bakso Isi Baksonya Kedua setelah wortel Kalo menumis-numis seperti ini itu Kalo bisa bahan-bahan yang lunak Dan gampang mateng Dan mudah mateng gitu Kalo bisa tuh di akhir Karena apa terlalu banyak Terlalu mateng gitu loh Nah aku pun masukin jamurnya Dan ayam suirnya Kalo ayamnya ini Aku udah Ini ya Udah rebus terlebih dahulu Terus udah aku suir-suir Jadi dia udah mateng Tak perlu terlalu lama Nah disini juga aku Pake air Aku tambahin dia air Setengah gelas kopi Sebenernya Segelas kopi juga gak apa-apa sih Sesuai selera Karena ada yang suka berkuah banget Ada yang sukanya kuahnya Hanya sedikit-sedikit Nah disini aku tambahin Setengah gelas kopi Dan aku pake bumbu Saori saus tiram Satu saset Ini aku masukkan Saori saus tiramnya Jika yang suka hitam Warnanya yang suka agak hitam Ini bisa ditambahin sama kecap manis ya Kecap manis yang biasa Cuman disini aku gak nambahin Karena aku gak mau terlalu gelap warnanya Nah setelah itu Dia masukkan Faldu ayam Disini aku pake Masako satu saset Dan Lada ku Sedikit aja Biar ada rasa pedes-pedesnya gitu Tapi jangan Pedes banget Nanti anakku gak makan Nah jagung mudanya ini Aku masukkan Terserah ya Kalau capsa itu Mau jagung muda Atau jagung yang biasa tuh Juga gak apa-apa Disini aku Makenya jagung muda Jagung muda itu Kalau terlalu matang pun Gak ini ya Apa rasanya Kayaknya kurang enak Nah yang terakhir ini adalah Sayurannya Pacoinya Disini Aku Kenapa Memasukkan dia terakhir Karena aku gak mau Dia terlalu matang Nah ini Setelah ini Sebelah kita aduk merata Kita tutup Ditutup Selama Berapa ya 2 detik Kalian Atau 2 menit Pokoknya sebentar aja lah Sampai Airnya menggolak tuh Airnya matang Dan berbuli Seperti ini ya Kelihatan kan Nah sudah Apa namanya Sudah mengeluarkan Buih nih Udah matang Udah ngegolak Apa namanya Ini nih Nah ini Tandanya udah matang Setelah itu Aku karena maunya Kentel Wahnya Jadi aku Menambahkan Cairan Tepung jagung Atau Cairan Tepung maizena Maizena Aku cairin Lalu aku Celukan Nah ini kan Udah agak Kentel ya Nah Udah jadi deh Siap Disajikan Tara Ini dia Hasilnya Capcai Ala Dania Vlog Selamat mencoba Teman-teman Jangan lupa ya Di like Comment And share Bye Bye